selamat menikmati 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 Akan berhenti dulu di satu tempat, terus waktu berhenti di satu tempat itu mereka kayak cari rumah, cari rumah untuk mereka bisa berlindung di situ. Jadi cari rumah di mana orang itu mau menampung dia, istilahnya gitu ya. Menampung dia dari tempat persentian, ngediain makanan, habis itu melindungi dia, kayak gitu. Nah, teman-teman dari situlah konsep hospitaliti pada masa itu dibangun, kayak gitu. Sebagai tindakan untuk menerima dan memberi tempat untuk orang asing, supaya orang asing terhindar dari malapetaka, dari kejahatan, atau dari berbagai bahaya yang menghasilkan perjalanannya. Karena tanpa hospitaliti, sangat mungkin terjadi penampakan atau bahkan pembunuhan. Terhadap orang asing yang memasuki wilayah tertentu, kayak gitu ya. Nah, dari hospitaliti ini ada nggak dicampur motivasi untuk bidang ini? Pasti ada lah ya. Kalau kita melakukan sesuatu kan pasti biasanya kayak ada alasan di baliknya gitu ya. Ada motivasi tertentu gitu ya. Nah, kalau zaman itu, khususnya di Yunani Punyo gitu ya, mereka tuh menjalankan hospitaliti atau tadi menerima orang asing, sebagai sahabat, itu karena mereka tuh percaya bahwa dewa-dewa mereka itu akan menghukum mereka kalau mereka nggak lakuin itu. Jadi, itu tuh kayak perintah dari dewa-dewa yang harus mereka lakukan, yaitu untuk menolong orang asing ini sebagai sahabat tadi. Dan kalau mereka nggak lakuin itu, akan dihukum. Jadi, karena takut dihukum, makanya mereka melakukan itu gitu ya. Nah, selain itu ada juga motivasi lain tuh. Jadi, kalau misalkan event, kalau menerima orang asing pada saat itu ya, sebagai sahabat, kasih makan, kasih tempat istirahat, dan begitu melindungi dari orang-orang jahat, nah pasti orang-orang lain tuh bakal tahu, wah, event ini orang-orang asing gitu, mau nolong orang asing. Jadi, bakal terkenal, jadi orang yang mungkin event tolong akan cerita ke banyak orang, aku tuh pernah lo di kolom event, kayak gitu. Nah, itu bisa jadi motivasi dari orang untuk melakukan hospitality, yaitu supaya dia itu terkenal sebagai orang baik, kayak gitu. Jadi, supaya namanya itu besar dan dilihat baik sama banyak orang, kayak gitu. Nah, Syambang, itu kan dari konsep Yunani dunia, konsep seperti Yunani dunia. Ya, kalau kita di dalam hospitality ini lebih luar. Bukan hanya sebagai keramat-ramahan terhadap orang asing tadi, terkait dengan memberi tumpangan tadi ya, memberi perlindungan, Tapi, huri dari itu adalah untuk menunjukkan sikap saling tolong-menolong dalam menanggungan hubungan. Seperti yang ditulis Paulus di dalam Galatia, pasal ayat ke-6, ya, di yang kedua. Bukan boleh tolong baca ini, seperti itu. Galatia, nah, kayak gua, bertolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong-tolong. Demikianlah kami menunjukkan, gitu. Thank you. Ya, jadi, seperti ayat yang barusan dibaca ini, Di sana ditilang supaya kita itu saling tolong-menolong dalam menanggungan hubungan. Nah, bebannya dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, ya, ke-6, Bukanlah beban biasa, gitu ya. Tapi, beban yang sangat berat, yang nggak bisa ditanggung sendiri. Makanya, karena nggak bisa ditanggung sendiri, butuh orang lain, gitu kan, untuk nolongin, kayak gitu. Jadi, kata bertolong-tolonglah di dunia, teman-teman, itu yang dinaksikan oleh Paulus kepada kita, Setiap orang percaya, terpisah kita hari ini, Itu jadi dasar pengertian Kristen tentang post-mikuliti yang dilandasi dengan kasih Kristus. Jadi, ketika kita melakukan post-mikuliti, Ya, karena kita punya kasih Kristus, kayak gitu ya. Dan yang terpenting, motivasinya bukan seperti tadi. Kalau tadi kan, orang-orang itu ya karena takut dihukum sama dewanya. Makanya, melakukan post-mikuliti, gitu ya. Kalau kita ya, bukan karena kita takut dihukum sama Tuhan kita, Tapi, karena ya, Kita sudah mengalami artik Kristus, Makanya, kita juga melakukan post-mikuliti kepada orang lain. Dan, tadi kan kalau mereka juga motivasinya supaya terkenal, baik, kayak gitu ya. Tapi, kalau kita harusnya begitu-beginya, bukan seperti itu. Tapi, kita melakukan post-mikuliti dengan ketulusan kasih, gitu. Nah, dari konsep post-mikuliti yang kita jelaskan tadi, Jadi, apa sih kantor yang seharusnya kita lakukan sebagai teman-teman ketika ada teman baru yang masuk dalam komunitas orang lain? Ya, jadi tadi kan selisih itu, tadi kan menerima orang asing sebagai sahabat, gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kan kita akan menerima teman-teman dari Tura, gitu ya. Orang-orang yang mungkin kita anggap asing dan kita belum kenal, gitu ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama, terimalah mereka sebagai saudara dengan saudara-saudara. Nah, maksud dari penilai mereka sebagai saudara dengan saudara-saudara, dengan saudara-saudara itu begini, insya-saudara. Nah, jadi maksudnya itu ya, seperti yang tadi Tunggu bilang ya, Mungkin teman-teman Tura ini adalah orang asing buat kita. Karena kita gak kenal semuanya. Mungkin beberapa ada yang kenal, tapi kayak gak semuanya kan kita kenal. Atau belum kenal, kayak gitu. Tapi kita perlu belajar di event untuk menerima teman-teman baru ini dengan suka-suka. Pasti mereka sambungannya tangan. Jadi, ketika mereka nanti berdemon dengan kita di ibadah sedum minggu depan, langsung dipraktekan, gitu ya. Ingatlah bahwa kita ini semua adalah kesama anggota tubuh Kristus. Jadi, itu itu. Yang pertama ya. Yang kedua, terimalah mereka dengan motivasi yang oran ini. Jadi, kalau tadi kan orang-orang yang gunanya itu melakukan hospital itu supaya gak dihukum sama dewanya. Supaya namanya terkenal baik, kayak gitu ya. Nah, kalau kita, sebagian anak-anak yang ada krisisnya, ya seharusnya ketika menerima tadi teman-teman baru dari kura, seharusnya kita punya motivasi yang murni. Jadi, bukan supaya kita dianggap baik atau dianggap terkenal baik sama orang-orang yang baru ini. Tetapi, ya untuk kita memiliki krisisnya seperti itu. Yang ketiga, terimalah mereka dan berikan perhatian kepada mereka. Nah, kita lihat ya dari Alkitab, Berani 13, ayat 13, ayat 13, ayat 2. Ipan, boleh baca ini. Beri, kelihatanlah kasih persaudaraan. Jangan kami rupa menunjukkan parang kepada orang, sebab dengan berbuat penelitian, Beberapa orang yang tidak menunjukkan dunia, telah menedamu mali penelitian. Iya. Kalau dari ayat di Ibrani ini dibilang, kita harus tidak lupa memberi tumpangan kepada orang. Berbuat baik, kok intinya ya, kepada orang asing. Karena, jangan-jangan ketika kita melakukan itu, bisa menerima kasih gitu ya. Kalau teman-teman lihat ya, kita sebenarnya, ayat ini merujuk kepada kisah yang ada di itu. Di kejadian, di kejadian 18, ayat 138. Kalau misalnya teman-teman ingat, di sana itu ada kisah posisi teliti yang Abraham lakukan terhadap orang asing. Waktu ada orang asing datang, waktu itu Abraham langsung ambilin ramungnya air untuk membasu kaki. Jadi, zaman dulu itu, kalau mereka habis dari perjalanan yang jauh, kakinya pasti kosong kena degung. Karena tadi, belum ada petawat, belum ada kereta api, atau mobil pribadi, itu belum ada. Jadi, mereka pas kakinya penuh dengan degung. Jadi, Abraham ini siapin air untuk membasu kaki. Habis itu, Abraham di sana diseritain, langsung ngasih sepertempat koti buat orang asing. Ini orang yang benar-benar dia gak kanal lho. Dia langsung melakukan itu. Bahkan, Abraham langsung lari pulang ke rumahnya, minta supaya istrinya itu buat tim Rofi Bunda dari tempat terbaik. Jadi, kayak dia itu all out banget untuk melakukan hasi peliti terhadap orang asing. Selain itu ya, Abraham waktu itu juga langsung menangkap seekor lembu. Jadi, kalau zaman dulu kan, ya itulah sajian terbaik yang bisa dikasih. Dan menyuruh untuk orang di rumahnya mengolah itu dan mengasih ketahuan tadi. Jadi, kalau dari kisah Abraham ini, kita bisa lihat, kisah Abraham ini benar-benar ngasih perhatian yang nyata. Kalau kita, gimana caranya supaya kita bisa ngasih perhatian buat tempat-tempat baru gitu ya. Ada kok yang bisa kita cekat. Halnya, kayak minggu depan, kita kan akan di Badassi ya belum. Dan teman-teman curah juga akan bergabung dengan kita di Badassi. Nah, buat teman-teman yang sudah lama di Karem, kita mau ngajak kalian bisa nyatain perhatian kalian dengan cara sapa mereka. Gimana caranya apanya? Kan ada YouTube chat tuh. Nah, kalian boleh sapa di chat. Kan kalian pasti tahu lah ya siapa-siapa yang biasanya ada di Karem. Terus, kalau ada yang baru berarti tahu siapa-siapa yang memang baru gitu kan. Nama-namanya kayaknya nggak familiar gitu. Nah, kalian chat lah mereka. Misalnya sapa? Nah, hai. Sebutkan namanya kan bisa lihat ya namanya ya. Hai. Misalnya Chelsea selalu bergabung di Karem. Kayak gitu. Atau, kalau misalnya saya ketemu langsung ya sapa secara langsung mereka. Nah, selain itu, kalau memang memungkinkan, dia ajaklah mereka ngobrol gitu ya. Jadi, orang baru itu jangan diselesaikan aja gitu ya. Tetapi, diajak ngobrol. Siapa tahu, mereka punya hobi yang sama kan dengan kita. Jadi, bisa nyambung kayak gitu. Terus, ada lagi nih. Perhatian yang bisa kita lakukan adalah dengan aktif. Tanyain apa yang bisa aku bantu gitu. Kalau mereka melihat kan kayak bingung-bingung gitu. Ya, intinya kita bisa tolong-tolonglah. Menurut hati ya. Kayak gitu. Nah, tadi dari senti kami sebagai tuan-tuan naik di Karem, saya cipul dijelaskan apa aja yang perlu kita lakukan. Nah, kalau dari senti teman-teman yang baru naik dari dua, apa aja yang perlu dijelaskan? Sebelum kita dikutin, ini contohnya kita dikutal yang perlu kita lakukan sebagai buah rumah. Yang pertama tadi, terima mereka sebagai saudara dan saudara dan saudara. Yang kedua, terima mereka dengan sisi-sisi yang murid. Dan yang ketiga, terima mereka dengan sisi persediaan. Sekarang, buat ini, yang baru dikutin kita. cobalah untuk merasa. Bisa. Iwan juga pasti terlalu kantongnya. Ada orang kebun. Jadi, di dalam kecil. Ya. Ya. Terus, selain itu, cobalah juga untuk membuka diri. Gitu ya. Bersama dengan pokok-pokok dan cdc yang masih di Karem. Gitu. Jangan malu-malu. Santai aja. Kalau kalian dengar tadi, video sebelumnya, bilang gitu, dibilang, kita nggak gigit kok. Gitu ya, Iwan. Jadi, jangan santai aja. Jangan malu-malu gitu ya. Terus, selanjutnya, sadarilah, bahwa, pangklet itu, kita itu, adalah sesama, agar ketemu kristus. Jadi, kalau sesama, agar ketemu kristus, ya, jangan masuk kentungkan. Gitu ya, kita punya sama. Walaupun ada yang lama, ada yang baru, tapi kita sama-sama nggak bertumbuh kristus. Jadi, kita punya bukan yang lama, bukan yang itu, dan kita ada satu-satunya yang ada di bawah. Terus, yang penting juga, ini ya, kita harus penyemangkan, bahwa, kita itu mau bertumbuh, di dalam komunitas kristus. Tentunya, mau bertumbuh, untuk menjadi, anak-anak kembali, yang mungkin harus sesuai, dan semakin berupada kristus, semakin berlaku. Kemanaan, akan terus harus sesuai dalam, berharis, semakin bertumbuh, di dalam kasih, di dalam, dan terdekat di sana, semakin bertumbuh, di dalam iman, dan semakin berhubur, dan di dalam sarapan, dan terdekat. Oke, jadi, kalian yang sudah lebih berada, selagi, apa sih kesimpulannya? Oke, jadi, kesimpulannya adalah, kita semua, yang ada di koreng, mencari, kuburan, kita, dan, kami mau, ketumbuh, dengan kristus, buat, koko-koko, dan jajah-jajah, yang jadi koreng, sama-sama, jajah, yuk, kita, Kita tumbuhkan penciptalite itu, ketika penciptura bergabung kita, nyatakan penciptalite itu secara nyata, dan buat teman-teman yang baru dari Bunga, jangan lupa selalu, jangan lupa tulisan kami atau teman-teman kalian, dan kami mengurus berhubungan bertahun-tahun kalian. Terima kasih telah menonton!